Untuk pengurangan harga tiket begitu secara tidak langsung tentunya ketika jumlah orang atau penumpang menaik dengan adanya potongan air porteks ini atau tidak diadakannya dan harga tiket juga menjadi turun begitu itu kan akan berdampak juga secara tidak langsung kepada tentunya industri pariwisata lain yang seperti misalnya asosiasi perjalanan wisata. Anda melihatnya akan berdampak signifikan atau sebenarnya tidak berdampak signifikan sama sekali? Tergantung daripada ini ya, tergantung bagaimana kondisi dilakukan oleh masyarakat kalau ini dimanfaatkan kemudian untuk perjalanan wisata ini akan memberikan dampak yang baik tentu saja termasuk untuk travel agent karena masyarakat akan menggunakan jasa perjalanan biro-bisata untuk melakukan perjalanan wisata mereka ke tempat-tempat di seluruh di Indonesia yang akan dikunjungi tapi kalau misalnya hanya dilakukan untuk katakanlah pelan bisnis dan kemudian mudik dan sebagainya tentu saja efeknya menjadi tidak terlalu banyak atau kecil lah artinya Jadi Anda melihat untuk... Ya, boleh dilanjutkan kembali Pak? Ya, setahun mungkin masih bulan saya mau sampaikan bahwa tahun-tahun di biro-bisata di Asita sebenarnya sudah menyiapkan paket-paket wisata yang tentu saja sesuai dengan protokol kesehatan menyesuaikan dengan AKB saat ini, semua wisata dengan harga-harga juga yang termasuk sangat murah untuk wisata ini dan itulah saya mengharapkan masyarakat bisa segera menggunakan jasa biro-bisata di kotanya masing-masing untuk segera mendapatkan penawaran-penawaran wisata untuk berkunjung ke katakanlah di seluruh Indonesia Jadi Pak, kalau kita melihat kurang lebih sisa dua bulan lagi begitu di tahun 2020 untuk tahun 2020 ini, ya sampai dengan akhir 2020 nanti memasuki 2021 sepanjang tahun ini, kondisinya seperti apa dong untuk anggota-anggota dari Asita? Jujur saya katakan bahwa memang masih berat ya karena selama 8 bulan ini, boleh dikatakan kita hampir tidak melakukan apa-apa baru bergerak ini baru sekitar 2-3 bulan kemarin itu dalam skala yang masih sangat kecil apa yang dilakukan oleh kawan-kawan saat ini masih survive nah kalau pun ada peningkatan sampai akhir bulan kami rasa tidak terlalu banyak ya mungkin peningkatannya sekitar 20 dan itu masih jauh daripada target perusahaan masing-masing dan saya yakin betul, mungkin bukan hanya biro-bisata saja sektor lain seperti hotel dan sebagainya juga memang masih akan mengalami kerugian pada tahun ini karena itulah kita berharap tahun 2021 setelah vaksin, kita berharap bahwa vaksin ini bisa tepat waktu setelah vaksin tidak ada kekhawatiran lagi daripada masyarakat untuk melakukan perjalanan wisata nah disitulah sektor perusahaan baru benar-benar bisa bangkit di mana terima kasih Terima kasih.